Pemirsa kita beralih ke informasi dari Kabupaten Parigi Mautong, tim sargabungan yang melakukan pencarian seorang nelayan yang dikabarkan jatuh saat melaut pada Senin malam yaitu warga desa Tanah Lanto, kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Mautong berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah dilakukan pencarian selama 2 jam oleh tim sargabungan, akhirnya seorang nelayan diketahui bernama Ramadhan yang dikabarkan jatuh saat melaut merupakan warga desa Tanah Lanto, kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Mautong berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim sargabungan yang melakukan penyisiran menemukan korban pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah pagi tadi, tidak jauh dari lokasi awal tempat mereka mencari ikan sekitar 60 meter dari tepi pantai. Kabar hilangnya Ramadhan yang diduga tidak memiliki keahlian berenang, datang dari dua orang rekannya pada saat itu berhasil selamat pasca perahu yang mereka gunakan dihantam golombang besar. Isak tangis keluarga korban pun pecah, setelah tim sargabungan menyerahkan jenazah ke rumah duka keluarga untuk dimakamkan. Dari Parigi Mautong, Amirullah Jarabe, kontributor TVR di Solo Setengah melaporkan.